Bismillahirrahmanirrahim para santri calon hulamahul aminim imaman mutaqin, saran mutaqin mudah-mudahan murah sadayana di pasihan ilmu anugah gendul manfaat amin ya Allah ya rabbi alai Allah subhanahu wa ta'ala ngutus ke para rasul ngutus ke para nabi itu adalah anugrah yang diberikan oleh Allah yang mana tugas para nabi salam para rasul yaitu menyampaikan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi melalui malaikat jibril alaihissalam Allah subhanahu wa ta'ala masih hantran kahhabibullah yaitu baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu wahai baginda nabi kami temutus samemeh anjun kajabah di jalan pirang-pirang rijal sahai si rijal di dunia yaitu para rasul sudah kita ketahui bahwa yang dinamakan rasul itu adalah insanun manu manusia berarti rasul itu mempunyai sifat kemanusia manusiaan lain di golongan jir lain di golongan malaikat tapi Allah ngutus rasul di golongan manu manusia tapi manusia lain dengan sehukur manusia biasa walaupun rasul kasifatan kusipat nubinamian hijiku i ti ro ri naon ali i ti ro yaitu rasul oge kasifatan kusipat kemanusiaan anu i ti ro ri ti ro ti ro ti ro ti ro ti ro ti ti ro 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 diusahakan seperti Rasul Oso tua, Rasul Oso ngale'et, Rasul Oso letepan, Rasul ngalaksanakan nikah. Itu yang dinamakan sifat kemanusiaan Rasul yang dinamakan ikhtiari. Yang ketiga ada yang sifat Rasul yang dinamakan dengan Jibili. Yaitu kemanusiaan Rasul memang secara awalnya tidak ada unsur ibadah. Cuma Rasul melakukannya supaya memberikan contoh kepada umatnya. Rasul makan, Rasul minum. Tetapi dalam pada hakikatnya kalau kita buka dalam kitab warokot ataupun kitab goyatul musuh ataupun kitab jamul jawami bahwa minum, makan, menikahnya Rasul itu menjadikan suatu hal yang wajib bagi Rasul karena supaya memberi tahu kepada umatnya. yang keempat ada sifat aroh nurbasyariah di Rasul itu adalah baya bayanan, yaitu menjelaskan Rasul nyontohan Rasul nyontohan E'e, balicali, hukumna, sunnah Rasul kantos netepan ayat netepan umat rokat tapi kadang Rasul dirokat Mertelakan bahwa dimana poho maka samprunat dan sholat orang itu adalah baya bayanan ayat di nomor kalimama muhoasos dalam arti akhlak Rasul ataupun sifat kemanusiaan Rasul khusus hanyalah baginda Nabi besar Muhammad SAW yang melaksanakannya tidak wajib kita sebagai umatnya untuk mengikutinya itu muhoasos seperti mana Rasul nikah ke istri langkunti obat nyata salam ayah dibatkan dua bel dua belas sehingga ayah gila 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 rek lembat islam anjena istrina langkunti obat maka cek Rasul yaitunya amsik arbaan waparriksa irahunna wahai gila lamun anjena asuk islam anjena gaduh istri langkunti obat maka anu lewihna ti obat ku anjena serahkan opat tetepkan jadi umat Rasul mahtekengi gaduh istri langkunti sebarahiji ti obat ayah di nomor kagenap arbaan arbaan mutarod mutarodit ayah mutarodit tiasa dihukuman wajib menurut sapali ulama tiasa dihukuman sunnah tiasa dihukum karena bahwa iya teh hukum teh menang jeng ternak dilakukan itu itu adalah rasul matak rasul ku allah diutus insanun dakaru dari golongan lelaki mual ayah rasul tigolongan istri rasul mual ayah rasul istri paling nujanten istri istri lain pangkatna rasul tapi pangkatna waliyullah kakasih Allah sepertiken sinti mariam itu adalah walina gusti Allah mual ngepikakun ayah pangkat nabi tigolongan wanita sese tigolongan ini sepertinya berbeda kakasih di sese ini o matahari bagaimana namun awemah sok rada laun sabab kadeng pet namun lalaki masok tarif sabab deket kanak mata kamarimahaya anu bobo bohan curhat budak bobo bohan hari manih bobo bohan ketikenehnya maklumlah majaman medsos ditanya diharyan sok kumaha ngagumpal kan pembunguhan tesok sore jenak hari sore masok ayah anu dagang martabak jadi ka awal weteng ngobrol nakil jenak aa anu sebesyana neng martabak anu manisna sabab neng emang gaduh kacang na'a gaduh ndok na'a gelok setiap wisata jadi akhirnya solokan kadinya budak masya Allah jadi wajib kita ketahui Allah mengutus rasul memang adalah manusia tetapi manusana sanes manusia biasa tetapi manusia akan diistimewakan ku Allah sehingga kensifat kemanusiaan rasul terpatak ngurangan kanas pangkat rajat na'ka rasulan ntok walaupun manusia ngomonglah jauh kan bedanya rasul je kurang rasul ma sa'alit tuang kurang ma sa'alit alit tuang rasul ma sa'alit kulem kurang ma sa'alit alit kulem lamun tunuhnya sok sari sabab mimpi lebih indah daripada kenyataan itu bedanya rasul ma tak cek dinan adung na'ku maha muhammadun kasarun balai sakar pasyari bayang putih pajarun balai sakar pagyari muhammadun bayang putih hadjari mohammadun Terima kasih telah menonton 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 Wahyu Terima kasih telah menonton Rasul Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Nolak Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Dan Terima menonton 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 Terima menonton